Intro Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irian Syah berpesan kepada Wakil Kepala dan Pegawai Badan Pengelola Migas Aceh yang baru dilantik agar mampu mengelola sumber daya alam di Aceh untuk dimanfaatkan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh pesan itu disampaikan PLT Gubernur Aceh saat membacakan sambutan usai pelantikan Wakil Kepala dan Pegawai BPMA di Aula Serbaguna Sedda Aceh Kamis 6 Februari 2020 Nova menyebutkan BPMA merupakan bagian dari unsur pemerintah Aceh dan bertanggung jawab melaksanakan tugas yang berkaitan dengan dukungan bagi pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan kontrak usaha migas di wilayah kewenangan Aceh Dengan adanya BPMA, pengelolaan sumber daya alam di Aceh diharapkan dapat memberikan manfaat serta memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah dari sektor migas Lebih lanjut, Nova juga menambahkan bahwa BPMA harus bisa tumbuh sebagai badan yang terpercaya dan profesional Lembaga ini harus pula bisa berperan mendorong pertumbuhan investasi industri hulu migas yang prospektif berkelanjutan serta berwawasan lingkungan Di samping itu, juga harus proaktif memastikan stabilitas kelancaran dan kenyamanan operasi produksi migas dengan mengoptimalkan pemanfaatan SDM lokal Posisi BPMA yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Menyebabkan BPMA berada di titik sentral, koordinasi yang suka atau tidak harus dilakukan Agar sebagai regulator semua usaha, semua upaya memanfaatkan sumber daya alam yang dilakukan di bumi Aceh bisa lebih baik, bisa menghasilkan kesejahteraan utamanya bagi rakyat Aceh, umumnya bagi rakyat Indonesia Terima kasih telah menonton!